Halo, masih di dalam garasi ngevlognya, kali ini mau berbagi tips ya tentang seputar helm pemotor yang memakai helm cenderung malas gitu ya untuk membersihkannya apalagi seperti musim penghujan saat ini ya soalnya kesannya ribet gitu ya mau nyuci helm, tapi sebenarnya ya nggak ribet-ribet banget sih oke kali ini bakalan berbagi tips dan trik ya tentang merawat helm ya oke langsung saja selamat menikmati yang dibutuhkan sebenarnya simple saja yaitu yang pertama kanebu, kertas koran kemudian untuk mencucinya bisa dipakai sampo ini ya, sampo bayi atau sampo untuk orang dewasa juga bisa sih sesuai pengalaman pribadi, apabila si busanya ini nggak kotor-kotor amat yang dipakai ya cukup pakai sampo bayi ini ya tapi kalau kotoran yang di busanya itu lumayan banyak maka bisa memakai sampo dewasa ini ya bisa dibilang lebih hampur merontokkan itu ya, daki-dakinya yang ada di busa itu ya kalau pengalaman saya sendiri merawat helm ini selama lebih dari 5 tahun ya, cuci sendiri bagai sampo dewasa maupun sampo bayi ini aman-aman saja sih ke busanya nggak bakalan merusak sih oh iya, satu lagi yang dibutuhkan yaitu kipas angin untuk mengeringkan bagian dalam nanti satu lagi ini ya, ember buat ngerendam busanya nanti ya pakai air yang dicampur dengan sampo-nya itu, oke oke untuk langkah yang pertama yaitu kita harus mencopot busa dari si helm ini ya selain busa, copot juga visornya ini untuk dicuci juga ya oke, ekskusi oke, setelah terlepas si visor dan busanya untuk membersihkan visornya ini cukup mudah jangan langsung dikasih sabun terus dilap ya yang seperti itu bakalan berpotensi membuat goresan-goresan ya apabila di sini, di bagian depan visor ini banyak kotorannya maka yang kita lakukan adalah pakai kanebo dalam kondisi basah lalu kanebo ditempelkan di bagian sisi yang kotor yang depan ya biasanya ya dan apabila ada kotoran yang agak mengeras kanebo bisa dicelupkan ke air hangat dulu ya terus ditempelkan di bagian visor ini ya sekitar 15 menitan cukup oke, ekskusi pastikan kanebo-nya menempel kanebo yang basah ini bakalan membuat lembek kotoran-kotoran yang menempel dan mengeras di visornya ya nah yang selanjutnya adalah mencuci ini bagian busanya ya ada 3 bagian yang tengah dan sisi kiri dan kanan ya ini dia pakai ember, dikasih air dulu ya secukupnya baru kemudian kita tuangkan sampo-nya ke sini ya untuk takarannya ya kira-kira secukupnya saja lah oke, setelah diaduk merata baru kita masukkan busanya ya oke, pastikan posisinya busa ini terendam semua ya perendaman bisa dilakukan selama 15 menit sampai setengah jam tergantung kondisi kotoran atau daging-dagingnya yang menempel di busanya ya oke, nah selanjutnya untuk bagian helm yang selnya yang bagian luar bisa kita bersihkan dengan menggunakan air yang dicampur dengan pembersih piring ya dan dilap dengan menggunakan kanebo oke, sudah bersih oke, untuk visor ya setelah sekitar 15 menitan atau lebih bisa dilepas apabila kotorannya membandel sudah melunak semua lanjut kita bersihkan dengan kanebo-nya kemudian bisa dilanjutkan dengan membersihkannya memakai lap microfiber ya oke, seperti ini hasilnya sudah bersih lanjut ke busanya ya oke, ini dia setelah direndam kurang lebih setengah jam ya diangkat kemudian dibilas dengan air bersih ya oke, ini dia setelah busanya dibilas dengan air bersih ya selanjutnya kita peras untuk mengurangi kadar airnya ya merasnya nggak usah terlalu yang brutal-brutal banget ya cuma secukupnya aja dipencet-pencet seperti ini oke, langkah selanjutnya untuk membantu mempercepat pengeringan bisa memakai ini nih kertas koran kertas koran punya ada serap yang bagus ya caranya itu ya tinggal dipungkuskan saja dan nengah selanjutnya bisa kita tumpuk seperti ini terus nanti paling atas diberi beban ya bebannya nggak usah yang terlalu berat pokoknya sekedar mekan aja dan selanjutnya kita biarkan sekitar setengah jam sampai satu jam kemudian kita cek kondisi kertas korannya kalau terlalu basah kita ganti dengan yang baru sampai benar-benar kandungan air di busanya tinggal sedikit ya oh ya, untuk cangkangnya ini yang bagian dalam kondisinya basah bisa dikeringkan dengan cara dianginkan-anginkan memakai kipas angin seperti ini ya oke, kita cek keadaannya wih, basah nih oke, ganti dulu kertas korannya oke, taruh pemberat lagi cek lagi sekitar tengah jam atau satu jam lagi ya oke, kita cek lagi oke, apabila kondisi busanya sudah lumayan dan perkurangan bukuan airnya berasa basah sedikit saja langkah selanjutnya bisa kita bantu untuk mengeringkannya dengan dianginkan-anginkan yaitu dengan bantuan kipas anginnya oke, setelah kering bisa kita pasang kembali ke helmnya oke, proses pencucian helm sudah beres cuma gitu saja mudah banget jadi silahkan dicoba dan untuk video kali ini sekian dulu mohon maaf jika ada salah-salah kata dan silahkan klik tombol like jika video ini dirasa bermanfaat teman-teman silahkan subscribe yang belum subscribe yang sudah subscribe terima kasih banget sampai jumpa di vlog selanjutnya ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.